Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel youtube ini kemarin yang saya live saya mengubahkan proses pembuatannya tapi tidak semua ada beberapa memang dirinjang-rinjang dalam live tersebut bagaimana cara memasang kawat yang kuat kemudian memasang siku kemarin sudah saya jelasin dan sekarang ini hasilnya sangkarnya sudah jadi sangkar ternak poligami untuk burung murah jadi rencananya burung nanti disini jantan ini betina jadi nanti jodoh yang mana dibuat kalau jodoh kanan maka sekatnya dibuka maka prosesnya akan berkawin silang disini kemudian nanti ketika ini sudah produksi ngeram atau sebagainya kemudian digodohkan di sebelahnya nah itu itu rencananya kemarin seperti itu jadi ini gambaran dari pembeli mintanya seperti ini lengkap dengan dua buah glodok ya ini glodok settingan pintu huar seperti itu nanti glodoknya saya fotokan gambarnya seperti apa nah untuk glodoknya sendiri ini ukurannya 20 cm panjang 21 cm kemudian tingginya 30 cm bahan utama kita menggunakan besi hulu bah jaringan kawat ram hijau anti karat dan besi siku wall angel kemudian alas kotorannya saya pakai steng talang yang ukuran 60 cm saya ambilkan yang agak yang bagus lah ya bukan yang ini yang ada beberapa kualitas salah saya ambil yang yang harganya agak tinggi juga gitu kenapa nggak saya kasih aluminium kalau aluminium lebih tinggi kemudian tipis untuk harganya juga tinggi beberapa sih banyak yang menolak dalam artian untuk harganya ketinggian jadi saya ambilkan yang alternatifnya yang yang bisa dijangkau sama teman-teman nah di samping ini kita kasih dinding kita kasih dinding plywood tapi nggak langsung plywood aja tapi kita tambahkan ya jadi kalau kita lihat dari dalam nah itu jadi plywood ini kita lapisi sama kawat juga yang fungsinya adalah ketika plywoodnya jebuk plywoodnya jebol sehutnya rusak kawatnya masih ada harapannya seperti itu ya tapi kalau untuk burung murai sepertinya biasanya nggak nggak sampai merusak plywood ya tapi air biasanya yang kena ya gitu nah untuk panjang kandangnya sendiri ini 180 cm ya bagi tiga masing-masing dapat 60 cm satu kotaknya kemudian lebarnya ke belakang ya lebar ke belakang ini 60 cm 60 cm yang tingginya ini 90 cm kakinya 20 cm di sini nah ini proses sekatnya nah ini proses sekatnya nah ini sebagai safety nya kenapa kita tambahkan sebelah itu karena ini rubelnya lebar kita tambahkan sebagai muntut jadi sebelahnya juga ada sebelahnya juga ini kita kasih pengundi juga jadi ada dua sekat kalau mau dilepas semua juga bisa di bagian kotoran kita bikin alasnya itu per kotak semakin kotak ada jadi ada tiga jadi tidak mengganggu sebelahnya dan di bawah juga kita kasih ini pintunya ketiga kolom itu lebarnya ini 20 cm tingginya ini bisa dilepas supaya ketika kita kalau misalkan ada masukan barang besar oke terima kasih untuk yang sudah nonton jangan lupa tambahkan subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan informasi update terbaru atau siapa tahu teman-teman ingin bikin seperti ini juga mau dicontek mau ditiru silahkan ya tidak ada masalah ya tidak ada hak cipta untuk disini jadi silahkan berkreasi kalau mau pesan bisa ke deskripsi ya ada saya tambahkan alamat saya dan nomor WA saya di bagian deskripsi nanti bisa teman-teman hubungin saya di Samarinda terima kasih untuk semuanya salam kecamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati